Pemeriksaan arus balik lebaran berakhir pada hari ini. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta menyatakan aturan masuk Jabodetabek harus menggunakan surat izin keluar masuk atau SIKM masih berlaku setelah tanggal 7 Juni. Dan untuk mengetahui kondisi tergini dari pemeriksaan arus balik lebaran, kita akan bergabung bersama reporter Reynald Christian dan juru kamera Yusuf Fajar yang sudah berada di Jalan Tol Cikampek, kilometer 47. Reynald, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat siang Eliza dan Pemirsa. Menjelang berakhirnya larangan mudik yang diterbitkan oleh pemerintah pada 7 Juni 2020. Pihak kepolisian bersama dengan aparat gebungan dari Satpol PP, Kabupaten Bekasi, dan juga anggota TNI terus melakukan penjagaan dan juga pengendalian transportasi di beberapa ruas tol menuju arah Jakarta, salah satunya di tol Cikampek, kilometer 47, arah ke Jakarta. Padahal pemeriksaan ini tetap dilakukan dikarenakan untuk memasuk wilayah DKI Jakarta, bagi warga masih harus memiliki SIKM ataupun surat izin keluar masuk. Dan dari informasi yang kami dapat sejak dari rekap hingga pukul 9 tadi hingga pukul 11 ini telah terjaring sekitar 162 kendaraan yang diputar balik, di mana mayoritas pelanggaran ini memang adalah warga yang ingin masuk ke wilayah DKI Jakarta tapi tidak memiliki surat izin keluar masuk. Walaupun penjagaan ini tetap semakin ketat mengingat walaupun larangan mudik akan berakhir pada 7 Juni 2020. Selain itu dengan menjelang berakhirnya larangan mudik, pihak dari Jasa Marga juga telah melakukan pengendalian-pengendalian jalan, salah satunya dengan membuka jalan layang menuju Cikampek, Jakarta, di mana pada minggu dini hari tadi telah dibuka jalur layang menuju Cikampek, sementara untuk jalur menuju Jakarta akan dibuka pada esok hari. Dan dengan ini, dengan menjelang berakhirnya dapat disampaikan bahwa surat izin keluar masuk masih akan diperlukan bagi warga yang ingin memasuki wilayah DKI Jakarta. Elisa. Ya, berarti dalam arti kata ini sejauh ini tadi Anda katakan bahwa surat izin keluar masuk Jakarta masih berlaku. Dan bagaimana dengan pemeriksaan di sana? Apakah masih kedapatan kendaraan yang belum memiliki SIKM atau seperti apa pemeriksaan di sana? Ya, ada pun pemeriksaan terkait izin keluar masuk. Ini masih dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga aparat kebungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP dan juga aparat TNI, di mana bagi kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta yang tidak memilih SIKM akan diminta putar balik ke arah Karawang Timur. Sedangkan bagi warga yang telah memenuhi syarat, memiliki surat izin keluar masuk akan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan menuju daerah wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ada pun surat izin keluar masuk ini menjadi syarat penting bagi warga selama status wabah darurat bencana non-alam masih berlaku, di mana dalam Kepres nomor 12 tahun 2020 dan juga Pergub 47 2020, matakan bahwa SIKM masih akan diperlukan dan surat ini masih akan terus dipakai sampai keputusan tentang status darurat bencana non-alam akan dicabut. Ada pun pihak kepolisian melakukan penjagaan berlapis terhadap kendaraan yang masuk ke wilayah Jakarta, di mana ada penjagaan lapis kedua di daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan juga penjagaan lapis pertama di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Elisa. Baik, Renal. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa demikian tadi laporan Renal Kristian dan jurur kamera Yusuf Fajar melaporkan langsung dari Jalan Tol Cikampek, kilometer 47, Jawa Barat.